Apakah ini laksana kosmik? Ketika Zuawan dan Duan Zipeng berhenti di sebuah bukit sekitar beberapa ratus kaki jauhnya dari sosok cahaya tersebut, Zuawan menatap sosok cahaya itu dalam diam dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Sosok cahaya di depan mereka sangat besar. Dari penampilannya, jelas bahwa itu adalah bayangan yang mirip dengan manusia. Sosok itu tidak memiliki fitur wajah apapun dan tampak sangat kabur. Akan tetapi, saat seseorang menatap sosok cahaya itu, seseorang dapat merasakan perasaan agung dan jauh yang dipancarkan oleh sosok cahaya itu. Seolah-olah yang dilihatnya bukan sekedar sosok cahaya raksasa, melainkan alam semesta yang luas dan tak berbatas. Di hadapan patung Dharma ini, seseorang tentu akan merasa rendah diri dan rendah hati. Terlebih lagi, Zuawan dapat merasakan bahwa sosok cahaya di hadapannya bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan ilusi. Sosok itu adalah patung besar yang terbentuk dari hukum-hukum yang kuat. Sosok itu bermartabat, mengagumkan, dan luar biasa. Yang disebut Dharma Laksana pada hakikat adalah gabungan antara Dharma dan Laksana. Hanya setelah menyelami hukum-hukum alam semesta yang paling dalam dan memahaminya secara menyeluruh, seseorang dapat memadatkan Dharma menjadi Laksana dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia disebut Dharma Laksana. Duan Zipeng bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit pencerahan di matanya. Meskipun tidak dalam, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Laksana Kosmik. Dulu dia tidak mampu memadatkan Laksana Kosmik karena tidak tahu harus mulai dari mana dan tidak mengerti hakikat Dharma Laksana. Tetapi sekarang, setelah mengamati Laksana Kosmik sesungguhnya dari jarak dekat, dia samar-samar memahami sesuatu. Zuawan tidak mengganggu Duan Zipeng. Pandangannya melintasi perbukitan dan jatuh ke tempat di mana sosok cahaya itu berada. Ada sebuah Baskom besar dan Laksana Kosmik berdiri di tengah Baskom itu. Faktanya, Zuawan bahkan samar-samar dapat melihat garis besar peti mati melalui cahaya yang tak terbatas. Zuawan melirik Duan Zipeng di sampingnya. Dia tidak pergi sendirian, tetapi menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, sambil menunggu Duan Zipeng, Zuawan juga melihat kosmik Laksana. Mungkin karena Liu Yanhua telah jatuh, Laksana Kosmik tampak sangat ilusi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Meskipun Zuawan hanya memiliki transformasi bintang kuno, akan bermanfaat baginya untuk mengamati Laksana Kosmik dari jarak dekat. Mungkin akan bermanfaat baginya untuk memadatkan Laksana Kosmik di masa mendatang. Setelah sekitar 30 menit, Duan Zipeng perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Laksana Kosmik ini seharusnya telah rusak parah. Banyak Dharma Laksana yang mengalir di dalamnya tampak agak kacau dan tidak teratur. Saudara Zuo, Laksana Kosmik ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Ada pun hal-hal lainnya, aku tidak menginginkan semuanya. Pada titik ini, Duan Zipeng dari Kosmik Laksana menatap Zuawan dengan penuh antisipasi. Hukum universal tidak banyak berguna bagi diriku yang sekarang. Saudara Duan, kau bisa mengambilnya. Ada pun hal-hal lainnya, mari kita bagi 50-50. Bagaimanapun, Anda lah yang memberi saya informasi yang memungkinkan saya datang ke makam ini. Seseorang tidak boleh melupakan asal-usulnya. Zuawan tersenyum tipis. Dia tidak ingin memanfaatkan Duan Zipeng. Jika bukan karena Duan Zipeng, dia mungkin tidak tahu bahwa ada makam di sini. Duan Zipeng tertegun, tetapi kemudian dia berkata dengan serius, Saudara Zuo, apa yang kamu bicarakan? Laksana Kosmik ini sudah sangat berharga. Ia sebanding dengan harta karun lain yang ditinggalkan oleh Liu Yanhuo. Jika aku membaginya denganmu, bukankah itu terlalu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Namun, Zuawan adalah orang yang tidak mudah berubah pikiran. Oleh karena itu, meskipun Duan Zipeng merasa sedikit bersalah, ia akhirnya menyetujui saran Zuawan. Ayo pergi. Pemilik laksana kosmik ini telah jatuh dan menjadi benda tak bertuan. Namun, ini adalah laksana Dharma yang asli dan kuat. Meskipun sekarang terlihat sedikit rusak, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Saudara Zuo, saat kita mendekat, berhati-hatilah. Kata Duan Zipeng dengan ekspresi serius. Zuawan menganggup dengan berat, keduanya mulai mendekati bayangan cahaya besar itu. Ketika mereka berada sekitar 100 kaki dari kosmik laksana, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Itulah tekanan yang dipancarkan oleh laksana kosmik. Saat Dharma mengalir, terbentuklah badai hukum Dharma yang mengerikan. Dharma 5 Elemen, Dharma Ruang Waktu, Dharma Guntur Ekspresi Zuawan sedikit berubah, terutama saat dia merasakan hukum Dharma mengalir deras di laksana kosmik. Ada berbagai macam hukum Dharma. Dia benar-benar terkejut. Apa yang disebut laksana kosmik secara alami membutuhkan semua hukum Dharma di alam semesta untuk memadatkan Dharma laksana yang sejati. Oleh karena itu, jika Anda ingin memadatkan laksana kosmik, Anda tidak hanya harus memahami semua hukum Dharma di alam semesta, Anda juga harus menguasai hukum pemadatan laksana Dharma. Duan Zipeng melihat ekspresi terkejut Zuawan dan dengan sabar menjelaskan kepadanya. Saya baru memahami hal ini setelah kultivasi saya mencapai puncak bencana langit dan bumi. Meskipun aku telah memahami semua hukum Dharma, aku masih belum dapat sepenuhnya memahami hukum untuk meringkas Dharma laksana. Duan Zipeng tersenyum pahit. Hati-hati. Tiba-tiba, mata tajam Zuowen menemukan beberapa hukum yang dikaitkan dengan guntur terbang dari depan. Dia segera berteriak, berhenti. Duan Zipeng bereaksi dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan hukum Dharma petir. Pada saat yang sama, ia juga membangkitkan kekuatan ilahinya untuk membangun pertahanan yang sangat kuat di sekeliling tubuhnya. Terlebih lagi, Duan Zipeng bahkan mengeluarkan dunia semestanya untuk berjaga-jaga. Saudara Zuowen, masuklah ke dunia Kiankunku. Duan Zipeng berkata kepada Zuowen sambil membuka dunia Kiankun agar Zuowen bisa masuk. Alam semesta Duan Zipeng jauh lebih kuat daripada para ahli biasa dari bencana langit dan bumi. Meskipun badai hukum Dharma yang kacau di sekitar laksana kosmik itu mengerikan, badai itu tidak dapat menembus pertahanan alam semesta Duan Zipeng dalam waktu singkat. Ledakan, 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 ledakan. Badai hukum Dharma membombardir permukaan alam semesta, menyebabkan ledakan yang mengerikan dan memekakkan telinga. Itu seperti petasan yang tak terhitung jumlahnya meledak, sangat memekakkan telinga. Di bawah pemboman seperti itu, alam semesta Duan Zipeng berguncang hebat dan hampir runtuh. Namun, alam semesta itu sangat kuat dan tidak hancur karenanya. Tentu saja, karena terhalangnya badai hukum Dharma, kecepatan kemajuan mereka sangat terpengaruh dan menjadi lambat seperti kura-kura. Sesuai dugaan, peti mati flowing flames yang sebenarnya ada di dalam Dharma laksana ini. 4152 Setelah beberapa jam, mereka berdua akhirnya tiba di tengah patung Dharma dan mendarat di samping peti mati batu Giyok Putih. Hukum di sini bahkan lebih kacau dan kejam. Duan Zipeng berusaha sekuat tenaga untuk melawan badai hukum. Wajahnya sedikit pucat, dan keringat dingin terus mengucur di dahinya. Kakak Duan, apakah kamu masih bisa bertahan? Zuawan bertanya dengan cemas saat melihat Duan Zipeng sangat kesulitan. Tidak apa-apa. Saudara Zuo, singkirkan dulu peti mati ini. Terlebih lagi, aku akan menyerap esensi hukum dalam berhala kosmik ini. Begitu aku menyerap berhala kosmik ini sepenuhnya, aku seharusnya dapat sepenuhnya memahami hukum kondensasi berhala kosmik. Ini bukan apa-apa bagiku. Duan Zipeng menggertakkan giginya. Zuawan menatap Duan Zipeng dengan iba. Duan Zipeng masih harus tinggal di dalam patung kosmik ini untuk waktu yang lama. Ketika saatnya tiba, ia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Saya khawatir Duan Zipeng tidak akan mampu menanggungnya. Namun, jalan kultifasi tidak pernah mudah. Jika Anda ingin maju dengan berani, Anda harus menanggung rasa sakit yang tidak dapat ditanggung orang biasa dan membayar harga yang tidak dapat ditanggung orang biasa. Setelah Zuawan menyimpan peti mati giyok putih, Duan Zipeng mengaktifkan dunia kian kun dan mengirim Zuawan keluar dari jangkauan berhala kosmik. Saudara Zuo, aku akan menyerahkan barang-barang di dalam peti giyok putih ini kepadamu. Aku akan menyerap berhala kosmik ini terlebih dahulu. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah Duan Zipeng selesai berbicara, dia memasuki kosmik idol lagi. Namun, kali ini, dia tidak memasuki bagian terdalam. Sebaliknya, dia duduk bersila di puncak bukit di pinggiran dan mulai menyerap esensi berbagai hukum di kosmik idol. Zuawan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Duan Zipeng benar-benar tidak sabar untuk memadatkan idola kosmik. Dia bahkan tidak ingin melihat peti mati Liu Yan. Zuawan tiba di lembah kosong dan mengambil peti mati itu lagi. Peti mati giyok putih di depannya jauh lebih baik daripada peti mati palsu yang direbut Suzhou dan yang lainnya, baik dari segi ukuran maupun relief indah di permukaannya. Terlebih lagi, tekanan yang sangat mengerikan terpancar dari dalam peti mati giyok putih. Tekanan itu jauh lebih kuat daripada ahli puncak seperti Duan Zipeng. Zuawan tahu bahwa ini seharusnya merupakan tekanan yang termasuk dalam hukum Dharma Alam Semesta. Meskipun Liu Yan Huo telah meninggal, dia masih seorang ahli Dharma Kosmik. Tekanan yang dia pancarkan tanpa sadar setelah kematiannya juga sangat mengerikan. Para kultifator biasa tidak akan mampu menahannya. Selain itu, ada banyak mekanisme dan batasan di dalam peti mati. Bibir Zuawan melengkung membentuk senyum ketika dia berkata, jika orang biasa yang membuka peti mati ini, itu akan sangat merepotkan. Namun, tidak sulit bagi saya untuk membukanya. Hal ini karena Bitiamong merupakan salah satu peserta inti dalam pembuatan peti mati tersebut. Bitiamong mengetahui struktur peti mati itu dengan sangat baik, dan Zuawan, yang mewarisi ingatan Bitiamong, tidak kesulitan membuka peti mati itu. Selain itu, setelah Zuawan berhasil memecahkan Jade Gate God Slying Array, kemampuan Array-nya sekali lagi telah maju pesat. Dia telah mencapai puncak First Heaven of the Eternal Level. Oleh karena itu, banyaknya batasan dalam peti mati tidak menimbulkan masalah bagi Zuawan. Sekitar satu jam kemudian, Zuawan telah sepenuhnya memecahkan batasan rumit di permukaan peti mati. KKK. Suara aneh terdengar dari peti mati. Mirip seperti suara roda gigi tua yang berputar. Kemudian, potongan-potongan batu giok putih bening menyembul dari permukaan peti mati batu giok putih itu. Semakin banyak batu giok putih muncul, menyebabkan ukuran peti mati batu giok putih terus bertambah. Kecepatan peningkatan ini meningkat secara eksponensial. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, ukuran peti mati yang awalnya hanya 100 kaki telah meningkat 100 kali lipat. Di depan mata Zuawan, peti mati itu telah berubah menjadi istana giok putih besar yang berukuran 1000 kaki. Huang Xiaolong harus mengakui bahwa orang yang membangun peti mati ini sangat cerdik. Ia mampu menyatukan begitu banyak potongan batu giok putih menjadi istana yang begitu besar. Selain itu, ia mampu mengecilkannya hingga seukuran 100 kaki. Ini adalah hasil dari penggunaan hukum ruang angkasa secara ekstrim dan kemahiran dalam berbagai prinsip dan mekanisme susunan. Zuawan berjalan diam-diam ke dalam istana. Dia tahu bahwa saat dia berhasil menembus batasan peti mati, tidak ada lagi jebakan atau bahaya di dalam istana. Di dalam istana, urat-urat spiritual kekacauan bermutu tinggi yang berharga dapat terlihat di mana-mana. Urat-urat spiritual ini seperti ular yang berenang, bergerak maju-mundur di dalam istana, menyebabkan energi kekacauan di dalam istana mencapai puncaknya. Dengan lambayan tangannya, dia dapat dengan mudah mencairkan sejumlah besar cairan spiritual kekacauan di telapak tangannya. Selain itu, Zuawan bahkan melihat artefak dewa yang kuat di lorong-lorong tersebut. Yang terendah di antara mereka adalah heavenbreaker tingkat ke-8, dan yang tertinggi bahkan telah melampaui heavenbreaker tingkat ke-8. Tentu saja, hanya ada sedikit artefak dewa sekelas ini. Selain itu, banyak pula ramuan-ramuan suci bermutu tinggi yang disimpan di beberapa aula samping istana. Zuawan masuk lebih dalam ke istana, dan akhirnya berhenti di bagian terdalam istana. Di bagian terdalam istana terdapat aula yang luas, dan di ujung aula tersebut terdapat singgah sana yang berdiri di atas anak tangga batu giok putih. Pada saat ini, seorang tokoh gaga perkasa sedang duduk dengan tenang di singgah sana. Pria parubaya ini memiliki rambut putih yang panjangnya mencapai bahu. Dia tidak tampan, tetapi dia enak dipandang. Wajahnya tegas, dan dia memiliki temperamen yang unik. Begitu saja, dia duduk dengan tenang di singgah sana, sambil menatap ke depan dengan tenang. Saat Zuawan melangkah masuk ke aula, tatapannya bertemu dengan pria berambut putih itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan tekanan yang mengerikan menyerbu tubuhnya melalui matanya, menyebabkan wajahnya berubah dan keringat dingin menetes di punggungnya. Zuowen buru-buru menoleh, tidak lagi menatap mata pria berambut putih itu. Tekanan yang mengerikan itu akhirnya menghilang, dan ekspresinya kembali normal. Orang ini seharusnya Liu Yanhuo. Zuawan tidak berani menatap pria berambut putih itu. Pandangannya jatuh pada tubuh pria berambut putih itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia mewarisi ingatan Bitiamong, jadi dia tentu tahu seperti apa rupa Liu Yanhuo. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Liu Yanhuo telah benar-benar jatuh, dan bahkan jiwanya telah hancur. Yang ada di depannya hanyalah mayatnya. Zuawan perlahan berjalan menuju tahta, tetapi jantungnya berdetak sangat cepat. Dia sangat yakin bahwa benda paling berharga yang tersembunyi di dalam peti mati itu bukanlah urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas yang tak terbatas, artefak dewa, atau ramuan dewa. Sebaliknya, itu adalah informasi tentang reruntuhan tempat Liu Yanhuo kehilangan nyawanya. Karena ahli alam hukum kosmik seperti Liu Yanhuo bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi informasi ini, jelaslah bahwa reruntuhan itu luar biasa. 4153 Zuawan mencari bagian dalam dan luar istana Giyok Putih tiga kali. Yang membuat ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang adalah karena dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang reruntuhan itu. Reruntuhan itu merupakan rahasia Liu Yanhuo yang paling berharga, dan dia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Sekalipun Bi Tiangong pernah mengabdi pada Flowing Flame dan selalu siap sedia, dia tetap tidak mengetahui rahasia Flowing Flame ini. Zuawan tahu bahwa mengandalkan ingatan Bi Tiangong tidak lagi dapat diandalkan. Jika dia ingin menemukan petunjuk tentang reruntuhan itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, dia telah mencari di seluruh istana Giyok Putih beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan apapun. Mungkinkah Liu Yanhuo telah menghancurkan informasi itu sebelum dia meninggal? Zuawan kembali ke aolah jauh di dalam istana, matanya menampakkan ekspresi serius. Tiba-tiba matanya menatap sosok yang duduk di singgah sana di kedalaman. Kurasa aku mengabaikan tempat ini. Zuawan punya ide, matanya perlahan menjadi panas saat dia melihat mayat Liu Yanhuo yang duduk di singgah sana. Di seluruh istana Giyok Putih, satu-satunya tempat yang tidak digeledah adalah singgah sana tempat mayat Liu Yanhuo berada. Awalnya, Zuawan tidak peduli, tetapi sekarang dia harus peduli. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan bintang tunggal kelahirannya. Satu demi satu, bintang-bintang besar mulai berputar di sekelilingnya dalam lintasan yang berbeda. Setelah mengeluarkan bintang tunggal natalnya, Zuawan masih belum tenang. Dia mengeluarkan beberapa cakram susunan, yang semuanya adalah susunan pertahanan di tingkat langit pertama abadi. Xiaohei, aku akan merepotkanmu. Pada saat yang sama, Zuawan juga mengeluarkan pedang suci Teiyu, yang tergantung dekat tubuhnya. Xiaohei berbaring malas di pedang suci Teiyu dan menatap tanpa berkata apa-apa ke arah Zuawan yang waspada. Itu hanya mayat. Apakah kamu harus berhati-hati? Kata Xiaohei dengan nada menghina. Lebih baik aman daripada menyesal. Lagi pula, Flowing Flame ini adalah ahli Dharma kosmik. Meskipun dia sudah lama meninggal, siapa tahu dia masih punya trik tersembunyi. Zuawan mengabaikan penghinaan Xiaohei dan berbicara dengan serius. Xiaohei mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, kilatan serius melintas di mata hitamnya. Zuawan perlahan mendekati tahta, kewaspadaannya sedang tinggi-tingginya. Namun, ia terkejut karena tidak terjadi apa-apa bahkan setelah ia tiba di depan tahta. Nak, lihat. Xiaohei mengangkat bahu, kata-katanya mengandung sedikit nada mengejek. Kaulah yang terlalu paranoid. Flowing Flames tidak punya rencana cadangan. Zuawan juga menghela napas lega. Dia mengulurkan tangan dan mulai mencari tubuh Liu Yanhuo. Dia tahu bahwa jika Flowing Flame tidak menghancurkan informasi tentang reruntuhan itu, dia pasti membawanya. Setelah beberapa saat, Zuawan memperhatikan bahwa Flowing Flames mengenakan cincin ibu jari di ibu jari kirinya. Dia melepas cincin itu dan mengamatinya sebentar. Kemudian, dia berkata dengan gembira, cincin ini seharusnya menjadi artefak penyimpanan Flowing Flame. Pada saat yang sama, Zuawan menemukan bahwa tubuh Flowing Flame mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala sebelum menyebar menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Zuawan berusaha keras untuk menembus batasan pada cincin itu. Kemudian, dia menyelidiki cincin itu dengan indera ilahinya. Ruang di dalam cincin itu sangat besar. Itu jelas merupakan artefak penyimpanan tingkat tinggi. Jumlah sumber daya di dalamnya bahkan lebih banyak daripada istana. Zuawan hampir terpesona. Dia menahan rasa gembira di dalam hatinya dan mulai dengan hati-hati mencari ruang di dalam cincin itu. Tak lama kemudian, ia menemukan sepotong kertas hitam emas misterius di dalam ruang cincin itu. Potongan kertas hitam emas ini tidak lengkap. Sebaliknya, kertas itu rusak. Ukurannya sekitar 1 per 5 dari ukuran kertas utuh. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah aura yang dipancarkan oleh kertas hitam emas ini sangat kuat. Itu sebenarnya tidak kalah dengan aura yang dipancarkan oleh Duan Zipeng ketika dia berada di puncaknya. Zuawan mengeluarkan selembar kertas hitam emas ini dan menemukan ada garis-garis biru samar yang tergambar di permukaannya. Pola berurat itu sangat rumit. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, orang akan dapat mengetahui bahwa pola berurat itu, pada dasarnya, merupakan rute khusus. Ini pasti informasi tentang reruntuhan yang ada di tangan Flowing Flame. Jadi itu hanya peta yang rusak. Tatapan penuh pertimbangan muncul di mata Zuawan. Tidak diragukan lagi, rute pada kertas hitam emas ini pasti mengarah ke reruntuhan. Yang lebih mengejutkan bagi Zuawan adalah meskipun rute pada peta ini rusak, ada tanda yang sangat jelas di sudut kiri atas. Tanda itu tidak lengkap. Jelasnya, peta lengkap ini seharusnya dipecah menjadi beberapa bagian dengan tanda pusat sebagai titik awal. Dan tujuan dari tanda yang rusak ini seharusnya adalah lokasi reruntuhan yang sebenarnya. Saat Zuawan tengah asyik berpikir, dia tidak menyadari bahwa kertas hitam emas di tangannya memancarkan cahaya hitam emas. Kemudian, kertas hitam emas itu tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba lepas dari tangan Zuawan dan melayang ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang mengejutkan Zuawan adalah kubah Istana Giyok Putih yang luar biasa koko itu dengan mudah terpotong oleh kertas hitam emas. Kertas hitam emas itu bergerak sangat cepat. Kertas itu berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang kekejauhan. Ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Cahaya tajam keluar dari mata Zuawan. Dia melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya, dengan cepat mengejar kertas hitam emas itu. Ketika Zuawan berhasil menangkap kertas hitam emas itu, kertas itu tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah Zuawan. Ujung kertas yang tajam itu bagaikan pedang paling tajam di dunia, memotong ke arah leher Zuawan. Zuawan menyipitkan matanya. Rune muncul di tangan kanannya dan menghalangi kertas hitam emas itu. Bang, bang, bang. Suara teredam terus terdengar. Setelah itu, Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa tanda formasi di telapak tangannya dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia benar-benar terkejut. Kertas hitam emas ini sungguh menakjubkan. Begitu tajamnya sehingga bahkan Rune yang telah dia buat tidak dapat menghalanginya. Zuawan tidak berdaya. Dia mengeluarkan pedang suci Teiyu dan berdiri di atas kertas hitam emas. Dentang. Saat pedang suci Teiyu dan kertas hitam emas bertabrakan, sejumlah besar percikan api yang menyilaukan beterbangan. Hah, makalah ini benar-benar sulit. Tapi jika kau ingin bersaing dengan Raja Naga ini, ku rasa kau hanya ingin dipermalukan. Tawa dingin Xiaohei berasal dari pedang suci Teiyu. Kemudian, pedang suci Teiyu meninggalkan tangan Zuawan dan mulai melepaskan badai serangan yang mengerikan pada kertas hitam emas. 4154 Ledakan Pedang suci jurang tinggi menebas dan mendarat dengan keras di permukaan kertas hitam emas. Serangkaian bunga api muncul. Setelah itu, Zuawan melihat kertas hitam emas itu jatuh dari langit seperti daun yang layu. Cahaya hitam emas yang terus-menerus berkedip di permukaannya juga menjadi jauh lebih redup. Ketika pola susunan itu mengikatnya ke tanah, kertas emas hitam itu tidak lagi terlalu banyak bergerak. Kertas itu hanya bergetar sebentar sebelum perlahan jatuh ke lautan pola susunan. Suara mendesing. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan menangkap kertas hitam emas di telapak tangannya. Kertas hitam emas itu berkedip samar dan tidak lagi melawan. Zuawan menghela nafas lega, lalu melirik kertas emas hitam itu dengan ekspresi agak takut. Ia memasang beberapa formasi penyegelan lagi sebelum menyingkirkan kertas emas hitam itu dengan mudah. Kertas hitam emas itu berisi rahasia reruntuhan. Dia akan mempelajarinya dengan saksama setelah meninggalkan tempat ini. Setelah Zuawan keluar dari Istana Giyok Putih, dia melihat sosok yang duduk di dalam patung kosmik dan menyerap esensi hukum. Matanya berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke Istana Giyok Putih. Dia tahu betul bahwa Duan Zipeng sedang memahami patung kosmik selama periode waktu ini. Dia jelas tidak bisa mengganggunya. Dia mungkin juga memanfaatkan periode waktu ini untuk berkultivasi. Sumber daya di Istana Giyok Putih sangat kaya. Baik itu pembulu darah spiritual kekacauan kelas atas atau ramuan suci yang melampaui ramuan suci pemecah surga, semuanya mempesona dan jumlahnya banyak. Dengan sumber daya ini, Zuawan yakin bahwa dia bisa menerobos lagi dalam waktu singkat dan mencapai puncak alam transformasi bintang kuno. Zuawan mengumpulkan semua sumber daya di Istana Giyok Putih dan memindahkannya ke Aula di bagian dalam istana. Dia duduk bersila di tengah dan mulai menyerap sumber daya yang menumpuk di sekitarnya, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi miliknya sendiri. Sementara Zuawan dan Duan Zipeng sedang menyendiri, sekelompok orang di Aula Utama masih mencari mereka. Suzou, Ziyu, dan yang lainnya memanfaatkan waktu ketika perhatian semua orang tertuju pada Zuawan untuk diam-diam meninggalkan Aula Utama dan makam. Mereka berhenti di sebuah lembah terpencil yang jaraknya puluhan ribu mil dari gunung suci api ungu. Saudara Suzou, kita sudah mendapatkan semuanya. Sekarang saatnya untuk membagikannya dan kemudian kembali ke rumah. Ziyu menggosok tangannya dan menatap peti mati Giyok Putih yang telah diambil Suzou dengan mata berbinar. Mata Linlong dan istrinya juga berbinar-binar. Mereka juga tidak sabar untuk melihat harta karun apa yang ada di dalam peti Giyok Putih itu. Suzou menganggup dan tidak keberatan. Dia berkata dengan suara rendah, ada beberapa formasi dan batasan di permukaan peti mati. Aku telah mempelajarinya sepanjang jalan, dan akhirnya aku menemukan inti dari formasi itu. Mari kita lihat dulu harta apa yang ada di dalam peti mati ini. Sambil berbicara, Suzou membentuk telapak tangan kanannya, kemudian energi ilahi yang melonjak membuncah dan tiba-tiba turun ke arah tengah peti mati. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul aneh dari permukaan peti mati, lalu riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Ketika riak itu menghilang, peti mati itu kembali tenang dan memperlihatkan kilauan unik dari peti mati Giyok Putih. Mata Suzou dan yang lainnya berbinar-binar. Mereka tahu bahwa pembatasan pada peti mati itu telah sepenuhnya dilanggar. Namun, Suzou mengerutkan kening. Dia merasa bahwa batasan pada permukaan peti mati Giyok Putih itu agak terlalu sederhana. Bahkan seseorang seperti dia, yang hanya tahu sedikit tentang Arai, dapat menemukan inti dari Arai tersebut. Ini tampaknya tidak sejalan dengan bagaimana seorang praktisi Dharma Kosmik melindungi peti matinya sendiri. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia perlahan membuka tutup peti mati Giyok Putih itu. Ketika tutup peti mati diangkat, seberkas cahaya membumbung tinggi ke langit dan energi mengerikan menyebar. Tidak bagus. Ini jebakan. Cepat pergi. Suzou adalah orang pertama yang bereaksi. Dia bahkan tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan tombak peraknya dan menggunakan kekuatan tombak itu untuk melarikan diri ke ruang waktu. Reaksi Ziyu juga tidak lambat. Begitu Suzou berteriak, dia langsung berubah menjadi cahaya ungu dan segera mundur. Linlong dan istrinya dibutakan oleh keserakahan. Mereka tidak hanya tidak mendengarkan kata-kata Suzou, tetapi mereka juga membuka peti mati secara menyeluruh untuk menyelidikinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat tutupnya dibuka, energi mengerikan di dalam peti mati giyok putih itu meledak dan menyelimuti Linlong dan istrinya. Selain itu, energi ledakan yang mengerikan itu menyebar ke segala arah dengan momentum yang tak terhentikan. Kecepatannya sangat cepat. Ziyu, yang sudah mundur, malah terseret oleh ledakan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat. Mata Ziyu menunjukkan jejak kekejaman. Dia mengeluarkan cangkang kura-kura ungu dan memanggilnya. Cangkang kura-kura itu tiba-tiba menjadi besar dan melindungi Ziyu di dalamnya. Momentum ledakan itu sangat mengerikan. Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mengguncang bumi. Gunung, pohon, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ribuan mil musnah dalam ledakan itu. Retakan muncul di tanah, membentuk jurang demi jurang. Magma yang melahap kehidupan keluar dan membumbung tinggi ke langit. Seluruh pemandangan itu bagaikan kiamat dunia. Ledakan yang mengerikan ini benar-benar membuat khawatir banyak penggarap yang masih mencari harta karun di makam ribuan mil jauhnya. Mereka berlarian keluar seperti kawanan lebah. Ketika mereka melihat ledakan mengerikan di kejauhan dan pemandangan seperti kiamat, mereka tercengang. Sungguh ledakan energi yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang bingung. Menurut mereka, ledakan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan ahli kesengsaraan besar biasa. Sebagian besar dari mereka akan mati jika mereka terperangkap di dalamnya. Mo Fiou, tetua berjubah hijau, Fudi, dan para ahli lainnya juga tertarik. Mereka juga melihat ledakan di kejauhan dengan mata terkejut. Ketika ledakan benar-benar berakhir, mereka melihat dua sosok sekarat jatuh ke tanah di inti ledakan. Mereka bergegas mendekat dan mendapati kedua sosok itu adalah Lin Long dan istrinya. Pada saat ini, tubuh Lin Long dan istrinya hampir runtuh karena ledakan itu. Darah menyembur keluar dari retakan di tubuh mereka. Mata mereka dalam keadaan kaget dan ngeri. Semua orang tahu bahwa Lin Long dan istrinya mungkin tidak akan selamat karena jiwa mereka hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Akan sulit bagi mereka untuk kembali. Retakan. Retakan. Tak jauh dari situ, sebuah cangkang kura-kura ungu hancur dan musnah di depan mata semua orang. Seorang pemuda malang berambut ungu terjatuh dari cangkang kura-kura. Kakak Ziyu, kamu baik-baik saja. Fudi, Jian Shen, dan para jenius lainnya di Realm Beyond Realm segera bergegas untuk mendukung Ziyu yang terluka parah. Dibandingkan dengan Lin Long dan istrinya yang berada di ambang kematian, kondisi Ziyu jelas lebih baik, tetapi luka-lukanya juga sangat serius. Sial. Sebenarnya. Palsu. Kejam sekali. Ziyu tergagap dan kemudian pingsan. 4.155. Apa yang terjadi di sini? Mo Feng Yu, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya maju ke depan. Mereka mengamati lingkungan sekitar yang bobrok, mata mereka penuh dengan kebingungan. Fudi menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak begitu yakin apa yang terjadi. Kakak Ziyu seharusnya menjadi satu-satunya saksi. Namun, lukanya terlalu serius dan dia tidak sadarkan diri. Saat semua orang kebingungan, ruang di dekatnya mulai terdistorsi. Sosok yang memegang tombak perak perlahan melangkah keluar. Pemuda ini mengenakan topeng perak dan memegang tombak perak. Dia memancarkan aura misterius yang tak terlukiskan. Dia adalah Suzhou. Saudara Suzhou, jadi Anda ada di sini? Apakah Anda tahu apa yang baru saja terjadi? Fudi menopang Ziyu yang tak sadarkan diri dan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Suzhou. Semua kultifator yang hadir memusatkan pandangan mereka pada Suzhou. Ziyu dan Suzhou sedang bersama. Sekarang Ziyu pingsan, seharusnya Suzhou ada di dekatnya saat kejadian tadi terjadi. Jika mereka ingin tahu apa yang terjadi, Suzhou harus tahu. Suzhou memegangi dadanya. Jejak darah merembes keluar dari balik topeng peraknya. Dia belum keluar tanpa cedera dari ledakan mengerikan tadi. Mendesah. Kita mendapat peti mati palsu. Suzhou mendesah pelan. Semua orang terkejut, terutama Mo Feng Yu dan yang lainnya. Mereka menatap Suzhou dengan mata menyipit. Perkataan Suzhou tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ia telah memperoleh peti mati itu. Dan apa yang dikatakan Zouawen saat itu bukanlah kebohongan. Dan mereka hanya ditipu oleh Suzhou. Gongzi Suzhou, tampaknya Anda menyembunyikan banyak hal dari kami. Lebih baik kau ceritakan sekarang. Kalau tidak, meskipun latar belakangmu tidak lemah, kami tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mo Feng Yu berkata dengan acuh tak acuh. Suzhou secara alami merasakan bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi tajam dan tidak bersahabat. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberi mereka penjelasan, mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Alasan dia menyebutkan masalah ini terutama karena dia curiga Zouawen mungkin sudah tahu tentang lokasi makam tersebut. Ini karena setelah mereka meninggalkan Aula Dalam, Zouawen tidak keluar. Sebaliknya, dia seperti menguap ke udara tipis. Tidak ada jejaknya sama sekali. Suzhou sangat cerdas dan segera menghubungkan titik-titiknya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak hanya akan terbebas dari kecurigaan, tetapi dia juga akan mampu menarik perhatian semua orang kepada Zouawen, dan dia akan dapat bergabung kembali dalam pencarian Zouawen. Seperti ini. Suzhou perlahan menjelaskan semua yang terjadi di Aula Dalam, serta rincian tentang mereka yang menyelinap keluar untuk membuka peti mati. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa peti mati yang diperoleh Suzhou dan yang lainnya ternyata palsu. Terlebih lagi, ada jebakan mengerikan di dalamnya. Meskipun beberapa orang memiliki keraguan dalam hatinya, mereka tidak terlalu meragukannya. Bagaimanapun, Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya telah membayar harga yang mahal. Linlong dan istrinya berada di ambang kematian akibat ledakan itu. Ziyu terluka parah dan tidak sadarkan diri. Bahkan luka Suzhou tidak ringan. Beberapa orang bahkan bersorak gembira karena tidak ikut serta dalam tim yang merampas peti mati palsu itu. Toh, merampas peti mati palsu itu adalah tugas yang tidak ada gunanya. Gongzi Suzhou, mengapa kamu begitu yakin bahwa Ziyu dapat menemukan makam yang sebenarnya? Mo Fiou akhirnya mengajukan pertanyaan dalam hatinya. Ziyu dan Duan Sipeng sama seperti kita. Mereka juga ada di Aula Dalam. Setelah kita meninggalkan Aula Dalam, mereka tidak keluar lagi. Saat itu, saya kembali ke Aula Dalam, tetapi saya tidak melihat mereka berdua. Kalau begitu jawabannya sangat jelas. Mereka berdua sama sekali tidak meninggalkan Aula Dalam. Mungkin makam yang sebenarnya ada di Aula Dalam. Selain peti mati palsu, sebenarnya ada dua bola cahaya di Aula Dalam. Namun, itu adalah. Ziyu dan Duan Sipeng masing-masing mengambil dua bola cahaya. Aku menduga rahasia untuk memasuki makam sungguhan ada pada dua bola cahaya itu. Suzhou menganalisis dengan cermat. Mofiou, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya menganggup dalam hati. Analisis Suzhou masuk akal. Gongzi Suzhou, kamu harus memimpin kali ini. Kami akan mengikuti di belakangmu. Kurasa Gongzi Suzhou tidak akan keberatan, kan? Mofiou menyeringai dingin. Suzhou menatap mata penuh nafsu orang-orang di sekitarnya. Dia juga tahu bahwa permintaan Mofiou adalah untuk mencegahnya menyelinap pergi lagi. Dia tidak bisa menolak, jadi dia menganggup. Haha, Gongzi Suzhou adalah orang yang lugas. Kalau begitu, Gongzi Suzhou akan memimpin jalan terlebih dahulu. Mofiou tertawa. Suzhou menganggup dan berkata kepada Fudi di belakangnya, Jaga baik-baik kakak Ziyu. Jika terjadi sesuatu padanya, kurasa kau tidak akan bisa menjelaskannya kepada Ziling Domain. Fudi menganggup cepat. Mereka tahu sedikit tentang identitas Ziyu, jadi mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Di bawah pimpinan Suzhou, sekelompok orang itu sekali lagi memasuki aula utama makam dalam barisan yang besar. Setelah memasuki aula utama, Suzhou langsung menuju aula dalam. Meskipun aula bagian dalam besar, aula itu tidak dapat menampung begitu banyak kultifator. Oleh karena itu, hanya kultifator yang lebih kuat yang dapat masuk. Sedangkan kultifator lainnya, mereka hanya dapat menunggu di luar untuk mendengar kabar. Aula bagian dalam sudah dalam keadaan seperti itu. Sepertinya pertempuran sebelumnya cukup sengit. Tetua berjubah hijau itu melihat sekeliling permukaan aula bagian dalam yang retak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suzhou tidak menghiraukannya. Sebaliknya, dia terus menyelidiki setiap sudut aula bagian dalam, tidak membiarkan satu detail pun terlewat. Akhirnya, dia berhenti di tengah aula bagian dalam. Dia dengan lembut membelai tanah di tengahnya. Kalau tidak salah, lingkaran di tengah aula dalam seharusnya sudah dibuka sebelumnya. Mungkin ada lorong di bawah, kata Suzhou dengan sungguh-sungguh. Moffiou, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya mengikuti jari Suzhou dan mengamati dengan saksama. Mereka memang melihat celah melingkar tipis di tengahnya, seperti pintu melingkar yang tertutup rapat. Kita akan tahu begitu kita meledakkannya. Moffiou agak tidak sabaran. Tangan kanannya mengepal. Kekuatan malapetaka yang mengerikan terkumpul di tinjunya. Dia meninju tanah di bagian tengah. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat. Kemudian gelombang ki dahsyat menyapu ke segala arah. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Moffiou terlempar sambil mengerang. Seluruh tubuhnya tertanam di kubah aula bagian dalam. Garis melingkar di tengah aula bagian dalam tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada retakan. 4156. Wah. Moffiou melompat turun dari kubah dalam keadaan yang agak menyedihkan. Ada bekas darah di sudut mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Ia tidak menyangka serangan abis-habisannya bukan saja gagal menghancurkan tanah di bagian tengah, tetapi malah berakhir dalam kondisi yang mengenaskan. Semuanya, mari kita serang bersama. Aku yakin kita tidak akan bisa menghancurkan bagian tengah. Mata Moffiou tampak muram. Sarannya langsung mendapat persetujuan semua orang. Siapapun yang dapat berkumpul di aula dalam memiliki kekuatan kesengsaraan besar langit dan bumi atau kultivasi kesengsaraan besar langit dan bumi. Di bawah kepemimpinan Moffiou, mereka mengumpulkan semua kekuatan suci mereka dan disertai raungan, menghancurkan tanah di bagian tengah. Ledakan, 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 ledakan terus menerus terdengar, dan gelombang kejut yang lebih mengerikan pun melanda. Seluruh aula bagian dalam tidak dapat menahan gelombang kejut yang mengerikan dan langsung runtuh menjadi reruntuhan. Tetapi yang membuat semua orang tercengang adalah, meskipun seluruh aula dalam telah hancur menjadi reruntuhan, tanah di bagian tengah masih utuh seperti gunung. Bagaimana ini mungkin? Suzhou juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tanah di tengah terlalu kokoh. Kelompok kultivator terkuat mereka telah bergabung dan tetap tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Saya tidak percaya. Lagi. Wajah Moffiou muram. Dia sekali lagi memimpin semua orang untuk menyerang tanah di tengah. Berkali-kali serangan gabungan mereka sia-sia. Beberapa kultivator bahkan terluka dan batuk darah karena tidak mampu menahan gelombang kejut yang memantul. Jangan buang-buang energi Anda. Tidak peduli berapa kali kamu menyerang, kamu seharusnya tidak dapat menghancurkan tanah di bagian tengah. Seharusnya diperkuat oleh kekuatan Dharma Kosmik itu. Itulah mengapa begitu kokoh. Jika pusat kekuatan Dharma Kosmik itu tidak datang sendiri, kita tidak akan mampu menghancurkannya. Tidak peduli berapa kali kamu menyerang, itu tidak akan membantu, kata Suzhou sambil mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah begitu saja? Tetua berjubah hijau itu sangat tidak puas. Suzhou berkata dengan acu-ta'acu, apakah Zwawan dan Duan Sipeng akan tinggal di makam selama sisa hidup mereka? Mereka akan keluar pada akhirnya. Tidak bisakah kita menunggu saja mereka keluar? Moffiou, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Mereka merasa bahwa saran Suzhou tidak buruk. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Tidak peduli keuntungan apa yang diperoleh Zwawan dan Duan Sipeng, selama mereka menangkap mereka berdua, bukankah kesempatan itu akan menjadi milik mereka? Setelah semua orang mencapai konsensus, mereka mengepung Aula Utama dalam tiga lapisan, membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada setetes air pun yang dapat menetes. Setelah melakukan ini, mereka semua menyembunyikan sosok mereka. Selama ada gerakan di Aula Utama, gerakan itu tidak akan bisa lolos dari deteksi mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Zwawan perlahan membuka matanya. Tidak banyak sumber daya yang tersisa di sekitarnya, tetapi auranya menjadi semakin luas dan menakutkan. Mereti. Zwawan berdiri, dan tulang-tulang di tubuhnya benar-benar mengeluarkan suara teredam yang dipenuhi kekuatan. Saya akhirnya mencapai puncak transformasi bintang kuno. Zwawan mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun ia hanya maju sedikit, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif yang besar. Dia bisa merasakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berhadapan dengan Moffio, tetua berjubah hijau, dan para ahli puncak kesengsaraan besar alam semesta lainnya, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuh Zwawan, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Selain itu, Zwawan memiliki banyak kartu truf. Para ahli puncak kesengsaraan besar semesta, seperti Moffio dan tetua berjubah hijau, tidak lagi menjadi ancaman baginya seperti sebelumnya. Ketika Zwawan melangkah keluar dari Istana Giyok Putih lagi, dia menemukan bahwa Duan Zipeng masih duduk dalam aspek kosmik. Namun, Duan Zipeng tidak lagi duduk di pinggiran aspek kosmik. Sebaliknya, ia duduk di posisi inti aspek kosmik. Selain itu, Zwawan juga dengan tajam memperhatikan bahwa cahaya hukum yang saling terkait pada aspek kosmik jauh lebih redup daripada tiga bulan yang lalu. Jelas, esensi aspek kosmik telah diserap oleh Duan Zipeng dalam tiga bulan terakhir. Dia tahu bahwa ketika semua esensi aspek kosmik telah sepenuhnya diserap oleh Duan Zipeng, mungkin Duan Zipeng akan memiliki kesempatan untuk memadatkan aspek kosmik. Selanjutnya, Zwawan tidak lagi mengasingkan diri. Dia baru saja menerobos, dan tidak mungkin dia akan menerobos lagi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia mempunyai firasat bahwa jika dia berhasil menerobos ke alam bebas agung, sumber daya yang dia butuhkan akan benar-benar tak terbayangkan. Hasil panennya di makam bisa dikatakan sangat melimpah. Jika dia adalah seorang kultifator biasa, itu sudah cukup baginya untuk berkultifasi hingga kesengsaraan besar alam semesta. Namun, Zwawan punya firasat bahwa sumber daya ini mungkin tidak cukup. Selain itu, setengah dari sumber daya ini adalah milik Duan Zipeng. Ini adalah apa yang sebelumnya telah disetujui oleh Duan Zipeng. Oleh karena itu, Zwawan tidak terburu-buru untuk menerobos lagi. Sebaliknya, ia mulai fokus pada alkimia dan Dao Array selain kultifasi. Terutama dalam alkimia, levelnya hanya di Heaven Breaking Level 9, yang jauh di bawah Array Dao. Itulah sebabnya Zwawan telah berfokus pada Dao Array beberapa waktu lalu. Dengan bantuan buku kuno misterius, Heaven Pacing Katalog, Dao Array miliknya telah berkembang pesat. Sekarang, karena Katalog Penambalan Surga belum lengkap, batasnya hanya di puncak surga pertama tingkat abadi. Jika dia ingin menerobos lagi, dia harus menemukan buku kuno Dao Array yang lebih kuat, atau menemukan Katalog Penambalan Surga yang lengkap. Jika tidak, akan sulit bagi Zwawan untuk maju lebih jauh dalam Array Dao. Mengenai alkimia, karena Zwawan mewarisi ingatan Bitiamong, maka alkimia dan Dao susunannya telah mencapai tingkat surga pertama abadi. Oleh karena itu, Zwawan ingin menerobos ke surga pertama tingkat abadi dalam alkimia dalam waktu singkat. Selanjutnya, Zwawan mulai dengan panik memurnikan pil dewa tingkat surga pertama abadi. Asal dia berhasil memurnikannya, alkimia miliknya akan lancar memasuki surga pertama tingkat abadi. Tentu saja, sangat sulit untuk memurnikan pil dewa tingkat ini, bahkan jika Zwawan memiliki ingatan dan pengalaman Bitiamong. Untungnya, kali ini dia telah memanen banyak ramuan suci, yang sebagian besar adalah dari surga pertama tingkat abadi. Oleh karena itu, ini memberinya modal untuk disiasiakan. Setelah sebulan, Zwawan telah membuang puluhan kuali pil, ia akhirnya berhasil pada hari terakhir. Zwawan berdiri dan membanting tangan kanannya ke kuali pil di depannya. Tiba-tiba, tutup kuali itu terangkat, dan pelangi tujuh warna melesat ke langit. Di atas kubah surga, sebuah jembatan panjang seperti pelangi muncul, membentang di cakrawala. Setelah itu, kekuatan obat yang sangat kaya memenuhi seluruh dunia. Zwawan melihat dan menemukan bahwa di bagian atas pelangi tujuh warna, ada pil tujuh warna seukuran ibu jari. Pil berwarna pelangi ini terbang di udara seperti ikan bebas, berlari kencang antara langit dan bumi tanpa rasa takut sedikitpun. Zwawan diam-diam memperhatikan permainan pil tujuh warna itu, dan sudut mulutnya menampakkan senyum kegembiraan. Pil tujuh warna itu disebut pil dewa tujuh tertinggi yang, itu adalah pil dewa penyembuh dari surga pertama tingkat abadi. Itu dianggap sebagai pil dewa utama tingkat abadi. Akan tetapi, pil dewa utama tingkat abadi ini pun sudah cukup membuat banyak ahli bencana besar alam semesta berebut untuk mendapatkannya. 4157. Zwawan melambaikan lengan bajunya, dan pil pemulihan tujuh dewa yang tertinggi terbang kembali ke telapak tangannya. Pil itu menyentuh telapak tangan Zwawan dengan erat. Bagaimanapun, Seven Ultimates yang Restoring Divine Pil adalah pil dewa kelas abadi dengan spiritualitas yang unik. Pil ini secara alami mengetahui bahwa Zwawan adalah penciptanya dan memiliki rasa ketergantungan yang mendalam padanya. Setelah menyimpan Seven Ultimates yang Restoration Pil, Zwawan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bentuk kosmik besar di tengah pegunungan di kejauhan. Pada saat ini, avatar kosmik telah menjadi redup dan tak bernyawa. Hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya di sekitar avatar kosmik telah menjadi sangat tipis sehingga hampir tidak terdeteksi. Ledakan. Tiba-tiba, gambar kosmik yang besar itu runtuh. Karena kehilangan kendali, hukum-hukum membentuk badai hukum yang mengerikan yang mendatangkan malapetaka di pegunungan yang tak berujung. Ledakan. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar terus-menerus, menyebabkan ekspresi Zwawan berubah drastis. Dia menyimpan istana Giyok Putih dan segera terbang mundur. Ketika dia mundur puluhan ribu mil jauhnya, dia melihat bahwa pegunungan tempat wujud kosmik itu berada telah runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi reruntuhan ilusi. Tidak bagus, saudara Duan, dia. Ekspresi Zwawan berubah. Dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi pada citra kosmik. Memikirkan Duan Zipeng yang masih berada di inti citra kosmik, dia tidak bisa menahan rasa panik. Setelah badai hukum yang mengerikan itu melemah, Zwawan melangkah maju dan tiba di pegunungan yang telah berubah menjadi reruntuhan. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi telah lama hancur menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah reruntuhan gunung, ada sebuah lubang yang sangat dalam. Lubang itu gelap gulita, dan tidak mungkin untuk melihat seberapa dalamnya. Hahaha, jadi begitulah adanya. Jadi begitulah cara kerja hukum alam semesta. Akhirnya aku mengerti. Di kedalaman lubang yang tak tertandingi ini, tawa yang tak terkendali bergema dari dalam lubang dan menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu, Zwawan melihat sosok yang agak menyedihkan perlahan terbang keluar dari kedalaman lubang. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan pencerahan yang luar biasa. Tentu saja, dia adalah Duan Zipeng. Duan Zipeng jelas juga memperhatikan Zwawan, yang tidak jauh dari sana dengan raut wajah khawatir. Ia bergegas ke sisi Zwawan, tidak dapat menahan senyum. Saudara Duan, apakah kamu sudah memadatkan bentuk kosmik? Zwawan bertanya ragu-ragu. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Saya baru saja memahami hakikat bentuk kosmik dan menguasai hukum-hukum finalnya. Sekarang, tidak lagi menjadi masalah bagiku untuk memadatkan wujud kosmikku sendiri, tetapi itu akan memakan waktu lama. Ini akan memakan waktu. Tempat ini tidak terlalu cocok. Zwawan mengangguk. Dalam hatinya, dia merasa senang untuk Duan Zipeng. Bagaimanapun, kekuatan Duan Zipeng akan sangat membantunya. Saudara Duan, cincin ini berisi setengah dari sumber daya di peti mati. Zwawan mengeluarkan cincin ibu jari hijau berkilau dan menyerahkannya kepada Duan Zipeng. Duan Zipeng menerima cincin itu dengan sedikit keraguan dan rasa malu di matanya. Baginya, bentuk kosmik sudah menjadi harta karun terbaik. Ia telah memperoleh bentuk kosmik Liu Yanhuo dan menguasai hukum kondensasi bentuk kosmik, yang sudah menjadi keuntungan besar baginya. Sekarang, ia harus berbagi setengah dari sumber daya makam dengan Zhuawan. Dia memang sedikit malu. Meskipun dia bermaksud menolak, setelah melihat tatapan mata Zhuowen yang tegas, dia tahu bahwa jika dia menolak, maka hubungannya dengan Zhuowen akan retak. He he, saudara Zhuow, ini sungguh sulit bagimu. Duan Zipeng menerima cincin itu sambil tersenyum dan tidak lagi berkata omong kosong. Sudah saatnya kita pergi. Namun, kurasa Zhuowen dan yang lainnya sudah menemukan bahwa yang mereka ambil adalah peti mati palsu. Jika kita keluar, kita mungkin akan dicegat oleh banyak orang. Kata Zhuowen tanpa daya. Dia tahu betul bahwa entah itu Zhuowen, Mo Fengyu, atau lelaki tua berjubah hijau, mereka tidak akan menyerahkan harta karun di makam itu dengan mudah. Mereka pasti menunggu di luar sampai mereka berdua muncul. Ketika saatnya tiba, mereka akan berkelompok dan menyerang mereka. Duan Zipeng mencibir. Saudara Zhuowen, jika sebelum kita memasuki makam sungguhan, aku akan takut pada Mo Fengyu, lelaki tua berjubah hijau, dan para ahli lainnya dari kesengsaraan besar alam semesta. Tapi sekarang, seharusnya mereka yang takut padaku. Zhuowen menatap Duan Zipeng yang percaya diri dengan heran. Tampaknya meskipun Duan Zipeng belum berhasil memadatkan bentuk kosmik, ia juga memperoleh banyak manfaat, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Saudara Zhuowen, ayo berangkat. Saya ingin melihat apakah mereka benar-benar berani merebut makanan dari mulut harimau. Duan Zipeng bersemangat saat melangkah menuju pintu keluar. Zhuowen mengangkat bahu dan mengikuti di belakang Duan Zipeng. Ngomong-ngomong, kali ini dia juga telah memperoleh banyak hal. Ahli biasa dari kesengsaraan besar alam semesta bukanlah tandingannya. Kalau dia menggunakan kartu trufnya, bahkan ahli puncak kesengsaraan besar alam semesta pun mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Pintu keluar di sini bukanlah pintu masuk yang asli, melainkan lorong lain. Zhuowen secara tidak sengaja melihat struktur internal makam tersebut setelah ia memperoleh istana Giyok Putih. Baru saat itulah ia mengetahui arah pintu keluar yang spesifik. Mereka bergegas ke arah barat dan tiba di ujung barat. Di sana berdiri sebuah pintu perunggu besar yang begitu tinggi sehingga tidak dapat dicapai. Pintu perunggu ini jauh lebih besar daripada pintu manapun yang pernah dilihat Zhuowen sebelumnya. Pintu ini berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di tengah pintu perunggu itu, ada celah berukuran sedang. Di balik pintu itu, ada gumpalan cahaya merah tua yang menyilaukan. Zhuowen dan Duan Zipeng berhenti di depan pintu dan ragu-ragu. Pintu perunggu ini agak aneh. Mereka tidak yakin apakah itu pintu keluar yang sebenarnya. Saudara Zhuowen, apakah Anda melakukan kesalahan? Mengapa saya merasa ada yang salah dengan pintu perunggu ini? Duan Zipeng mengusap tangannya. Zhuowen memutar matanya dan berkata, diagram struktur itu seharusnya nyata. Pintu perunggu ini terlihat aneh, tetapi itu adalah pintu keluar yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Zhuowen melangkah maju dan memasuki celah pintu perunggu. Tak lama kemudian, sosoknya tenggelam oleh cahaya merah di balik pintu. Duan Zipeng tersenyum malu dan buru-buru mengikuti. Begitu memasuki celah itu, mata Zhuowen dipenuhi warna merah tua. Ia menemukan bahwa sekelilingnya adalah sungai berwarna merah darah yang sangat terang. Sungai-sungai berwarna merah darah itu bagaikan ular piton yang kuat saat mereka bersiul di tengah suasana dan terbang liar. Seluruh ruangan dipenuhi bau darah yang tajam dan pekat. Sebaliknya, Zhuowen tetap tidak bergerak, dan dia terus menuruni tangga yang bening dan bening. Langkah kakinya teratur, teratur, dan mantap. Duan Zipeng sedikit mengernyit, bau darah di sekitarnya terlalu kuat. Bahkan dia merasa tidak nyaman. Namun, ketika dia melihat Zhuowen berjalan maju seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tidak mengatakan apa-apa dan diam mengikutinya. 4158 Saudara Duan, sungai darah dan bau darah di sekitar kita hanyalah ilusi. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Zhuowen tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap Duan Zipeng, yang matanya sedikit merah, dengan ekspresi yang sangat serius. Duan Zipeng, yang tadinya matanya merah, tertegun saat mendengar peringatan Zhuowen. Kemudian, dia segera tenang kembali. Warna merah di matanya berangsur-angsur memudar. Ketika dia melihat sekelilingnya lagi, meskipun sungai darah masih mengamuk, bau darah yang menyesakan telah menghilang tanpa jejak. Saudara Zhuowen, terima kasih. Duan Zipeng tersenyum pahit dan buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Zhuowen. Jika bukan karena peringatan Zhuowen, dia mungkin benar-benar terpengaruh oleh ilusi ini. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkesan dengan Zhuowen. Kultifasi Zhuowen hanya pada tahap transformasi bintang kuno, tetapi dia sebenarnya tidak terpengaruh oleh ilusi ini sama sekali. Sungguh menakjubkan. Yang tidak diketahui Duan Zipeng adalah meskipun kultifasi Zhuowen tidak kuat, jiwanya lebih kuat dari Duan Zipeng. Selain itu, ia ahli dalam Dao Arrai. Ketika pertama kali memasuki tempat ini, dia tahu bahwa ada susunan ilusi yang kuat di sini. Oleh karena itu, dia menjaga pikirannya tetap jernih dan tidak terpengaruh. Dia terkejut bahwa Duan Zipeng, seorang ahli yang akan memadatkan laksana kosmik, hampir jatuh ke dalamnya. Tampaknya susunan ilusi di sini benar-benar tidak lemah. Setelah Duan Zipeng terbangun, pikirannya selalu waspada. Ilusi di sekitarnya tidak memengaruhinya. Setelah sekitar satu jam, mereka sampai di ujung tangga. Ketika mereka berjalan keluar, mereka mendapati bahwa mereka telah muncul di pintu masuk sebuah gua di puncak gunung ilahi api ungu. Us-us-us. Begitu mereka keluar dari gua, puluhan sosok langsung muncul di sekitar mereka. Kemudian, seseorang melepaskan suar sinyal yang melesat ke langit. Tiba-tiba, lebih banyak tokoh bergegas datang dari bagian lain gunung Dewa Api Ungu. Banyak dari mereka bergegas keluar dari kuil di puncak gunung dan mengepung Zuawan dan Duan Zipeng. Ketemu mereka, mereka akhirnya keluar. Suara-suara gembira segera terdengar dari sekeliling. Banyak kultifator yang mengelilingi Zuawan dan Duan Zipeng semuanya menatap mereka berdua dengan mata berbinar. Seolah-olah pada saat ini, Zuawan dan Duan Zipeng keduanya telah menjadi roti kukus yang lesat di mata mereka. Haha, saudara Zuo, saudara Duan, kalian membuat kami menunggu. Suara tawa yang keras terdengar dari kejauhan. Di depan, sekelompok orang perlahan-lahan berpisah, dan seorang pemuda yang mengenakan topeng perak perlahan-lahan berjalan keluar dari kerumunan. Di atak lain adalah Su Day Time. Di belakang Su Zou ada Ziyu yang berambut ungu dan bermata ungu. Namun, wajah Ziyu sedikit pucat. Meskipun ledakan peti mati palsu itu jelas sangat memengaruhi Ziyu, dia masih belum pulih sepenuhnya setelah beberapa bulan dan masih terluka parah. Huff, dia akhirnya keluar. Kami telah lama menunggumu. Di sisi lain pengepungan, Mo Feng Yu perlahan berjalan keluar bersama Mo Liuhuo dan Lu Yingying. Matanya yang tajam menatap dingin ke arah Zuawan dan Duan Zipeng. Pada saat yang sama, Zuawan juga memperhatikan bahwa di sebelah kiri, lelaki tua berjubah hijau itu berjalan diam-diam keluar dari kerumunan. Dia tidak berbicara, tetapi matanya yang tajam dan penuh pembunuhan mewakili apa yang ingin dia katakan. Anda benar-benar antusias. Saudara Zuawan aku baru saja keluar dan kau menyambut kami dengan hangat. Duan ini sedikit kewalahan dengan kebaikanmu. Mata Duan Zipeng menyipit saat dia berbicara dengan dingin. Sebaliknya, Zuawan tetap diam. Dia hanya menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Melihat penampilan Zuawan dan Duan Zipeng yang tidak tergesa-gesa, Suzou, Mo Feng Yu, dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa bingung. Bagi mereka, Zuawan dan Duan Zipeng sudah seperti kura-kura dalam toples. Yang ingin mereka lihat adalah mereka berdua berlutut di tanah dan memohon agar diselamatkan. Kemudian, mereka akan dengan patuh menyerahkan harta yang mereka temukan di makam. Saudara Mo, Gongzi Suzou, jangan bicara omong kosong. Langsung ke intinya saja, kata lelaki tua berjubah hijau itu dengan nada agak tidak senang. Mo Feng Yu menyeringai, tetapi senyumnya agak dingin. Dia menatap Zuawan dan Duan Zipeng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berdua, kurasa kalian tahu betul mengapa kami mengepung kalian. Saya pikir anda sudah menjelajahi makam yang sebenarnya. Anda sudah mengklaimnya. Zuowen menampakkan ekspresi terkejut dan berkata, senior mau bercanda, kan? Kembali ke olah dalam, bukankah peti matinya sudah diambil oleh Ziyu? Apa hubungannya itu dengan kita? Ziyu, yang berdiri di belakang Suzou, menggertakkan giginya karena marah. Wajahnya merah. Zuowen ini benar-benar tidak tahu malu. Orang ini mungkin sudah tahu bahwa itu adalah peti mati palsu. Saat itu, dia jelas-jelas mencoba menipunya. Bajingan, kau benar-benar tak tahu malu. Itu peti mati palsu. Kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa kami yang mengambilnya. Kata Ziyu penuh kebencian. Suzou berkata dengan acuh-ta'acuh, saudara Zuow, jangan berpura-pura lagi. Peti mati yang kami dapatkan itu palsu, dan kami membayarnya dengan harga yang mahal. Linlong dan istrinya juga meninggal karenanya. Adapun kalian berdua, aku belum melihat kalian berdua sejak kita berpisah di aula dalam. Dan kami mencari di aula suci selama beberapa bulan tetapi tidak dapat menemukan sosok kalian. Namun, Anda tiba-tiba muncul di sini hari ini. Jelas, Anda pasti telah memasuki makam yang sebenarnya. Anda pasti juga memperoleh banyak sekali kesempatan. Mo Feng Yu mendengus dingin. Sekarang, kamu tidak punya jalan ke surga dan tidak ada pintu ke neraka. Jika kau ingin hidup, serahkan benda-benda simpanan sucimu, atau mati. Begitu Mo Feng Yu selesai berbicara, auranya tiba-tiba melonjak. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar seperti air pasang. Para kultifator di sekitarnya juga mengunci niat membunuh mereka pada Zua Wen dan Duan Zipeng. Duan Zipeng menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Aura yang sama kuatnya melonjak keluar dan membumbung tinggi ke langit. Aura itu benar-benar menembus aura gabungan Mo Feng Yu dan para kultifator lainnya. Pupil mata Mo Feng Yu mengecil. Dia menatap Duan Zipeng yang menakutkan dengan tidak wajar dan berkata dengan suara rendah, kau telah melampaui bencana besar alam semesta. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tentu tahu apa yang dimaksud Mo Feng Yu. Bukankah itu berarti Duan Zipeng telah memadatkan Dharma Kosmik dan menjadi ahli Dharma Kosmik tertinggi? Jika memang begitu, maka mereka tidak sebanding dengan orang ini. Bahkan jika banyak dari mereka yang bergabung, mereka tidak sebanding dengan Dharma Kosmik. Perbedaannya terlalu besar. Tidak, dia belum meringkas Dharma Kosmik. Dia seharusnya masih seorang pemula dan telah memahami sedikit hukum Dharma. Dia masih jauh dari meringkas Dharma Kosmik. Su Zhou menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbicara. 4.159 Duan Zipeng melirik Su Zhou dengan heran. Dia tidak menyangka Su Zhou, yang kultifasinya tidak tinggi, bisa melihat sesuatu darinya. Akan tetapi, yang tidak diketahui Su Zhou adalah bahwa dia tidak hanya memahami sedikit hukum pemadatan berhala kosmik, tetapi telah memahami semua hukumnya. Selain itu, Duan Zipeng juga telah menyerap semua esensi hukum yang ditinggalkan oleh Kosmik Idol milik Liu Yanhuo. Jika dia ingin memadatkan Kosmik Idol, itu tidak akan sulit sama sekali. Dia hanya butuh waktu. Perkataan Su Zhou membuat Mo Feng Yu dan yang lainnya yang awalnya gugup menghela napas lega. Ekspresi mereka kembali normal saat mereka menatap Zou Wen dan Duan Zipeng dengan penuh keserakahan. Zou Wen sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada terlalu banyak kultifator di sekitar mereka. Meskipun dia memiliki banyak kartu truf, dia sekarang dikelilingi oleh begitu banyak kultifator. Selain itu, ada ahli sejati seperti Mo Feng Yu, Tetua Berjubah Hijau, dan Su Zhou. Kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Zou Wen melirik Duan Zipeng di sampingnya. Dia tidak melihat ada kegugupan dari Duan Zipeng. Meskipun dia tahu bahwa Duan Zipeng telah memperoleh banyak manfaat dari idola kosmik Liu Yanhuo, dia tidak tahu seberapa besar kekuatannya telah meningkat. Terlepas dari apakah saudara Zou dan aku telah memasuki makam yang sebenarnya atau tidak, makam ini adalah barang tanpa pemilik. Siapapun yang mengambil harta karun itu secara alami memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah kamu tidak memiliki moral dengan merampasnya seperti ini? Duan Zipeng berkata dengan dingin. Moral, sungguh lelucon. Jika bukan karena kami, kamu bahkan tidak akan memiliki hak untuk memasuki lembah api salju. Sekarang, kalian telah mengambil harta karun makam itu untuk diri kalian sendiri, dan kalian masih berani berbicara tentang moral dengan kami. Tidakkah kalian pikir itu menggelikan? Mo Feng Yu berkata dengan marah. Kalau begitu, ayo bertarung. Kalian bisa bekerja sama. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa merebut harta karun itu dari tanganku. Duan Zipeng melambaikan lengan bajunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Niat bertarung yang mengerikan meledak dari matanya dan membubung ke langit. Zou Wan telah berencana untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi transmisi suara Duan Zipeng menghentikannya. Saudara Zuo, serahkan semuanya padaku. Masuklah ke dunia kiankunku terlebih dahulu. Suara Duan Zipeng terdengar sangat serius. Zou Wan diam-diam menatap Duan Zipeng yang serius di belakangnya. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan memasuki dunia semesta Duan Zipeng. Tekanan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Duan Zipeng dan dunia semesta yang besar muncul dari kekosongan di belakangnya. Kecuali para jenius didaftar surgawi dunia luar, semua kultifator di bawah alam kecemasan agung ditekan oleh tekanan yang mengerikan ini. Tubuh mereka menegang, dan sulit bagi mereka untuk bergerak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tekanan yang mengerikan. Bahkan seorang ahli puncak bencana besar langit dan bumi tidak akan mampu memiliki tekanan yang mengerikan seperti itu. Mo Vio, tetua berjubah hijau, dan para ahli lainnya dari kesengsaraan besar kiankun memiliki ekspresi buruk, tetapi mereka tidak lagi takut seperti sebelumnya. Duan Zipeng memang lebih kuat dari puncak kesengsaraan kosmik, tapi kenapa? Selama dia tidak memadatkan patung dharma kosmik, mereka tidak takut sama sekali. Mari kita singkirkan dia bersama-sama. Mo Vengu berteriak dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Aura yang mengerikan melonjak keluar dan hantu dunia kiankun yang besar muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, Mo Vio meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan tongkat emas sepanjang sekitar 10 kaki muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba dia menyerang dengan tangan kanannya, dan tongkat itu melesat bagai kilat. Tongkat itu langsung berubah menjadi bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan tsunami, dan melesat ke arah Duan Zipeng. Serangan Mo Vio tampaknya telah memicu reaksi berantai. Tetua berjubah hijau dan para ahli lainnya dari bencana besar kiankun juga menyerang, dan mereka semua memanggil alam semesta mereka sendiri. Karena mereka semua tahu bahwa Duan Zipeng mungkin tidak sederhana, mereka menggabungkan kekuatan dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba mengalahkan Duan Zipeng dalam waktu sesingkat mungkin. Tetua berjubah hijau itu melambaikan lengan bajunya, dan formasi hijau muncul di kehampaan. Cahaya pedang hijau meledak dari formasi tersebut, dan seperti hujan badai, mereka melesat ke arah Duan Zipeng. Para ahli lain dari bencana besar kiankun juga menggunakan berbagai kekuatan magis mereka. Sesaat, cahaya warna-warni memenuhi seluruh gunung dewa api ungu. Karena terlalu menyilaukan, bahkan langit pun diwarnai warna-warni. Kelihatannya sangat aneh. Gelombang kejut energi yang mengerikan itu bagaikan ombak yang memenuhi langit, menyapu ke segala arah dalam keadaan berbentuk cincin. Pochi. Pochi. Banyak kultifator di sekitarnya tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena gelombang kejut. Mereka semua memuntahkan darah dan terpental. Beberapa kultifator yang kurang beruntung bahkan langsung hancur berkeping-keping karena terlalu dekat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Suzhou dan Ziyu tidak menyerang. Mereka berjalan menjauh dari kelompok pertempuran, dan berdiri di puncak gunung di kejauhan. Mereka diam-diam menyaksikan tabrakan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada saat ini, Fudi, Jian Shen, dan para jenius lainnya dari Outer Realm Heavenly Ranking diam-diam mengikuti di belakang Suzhou dan Ziyu. Setelah Suzhou kembali, dia telah menjadi pemimpin mereka lagi. Karena Suzhou tidak menyerang, mereka tidak dapat ikut campur. Meskipun mereka tidak lebih lemah dari para kultifator biasa dari bencana besar Kian Kun, ada beberapa ahli puncak bencana besar Kian Kun dalam kelompok pertempuran. Jika mereka ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, itu akan berbahaya. Saudara Suzhou, mengapa kamu tidak menyerang? Dengan kekuatanmu, mungkin kamu juga memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang-orang ini. Lairong berkata dengan ambigu. Tetua berjubah hitam di samping Lairong, yang selalu berada di sisinya, tidak ada di sini. Dia telah dikirim untuk berpartisipasi dalam pengepungan Duan Zipeng. Kekuatannya tidak terlalu kuat sejak awal. Selain itu, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, jadi mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam kelompok pertempuran yang mengerikan itu. Namun, Suzhou dan Ziyu berbeda. Mereka berdua berada di lima besar peringkat surgawi alam luar. Mereka adalah para jenius yang mengerikan yang dapat bertarung melawan para ahli puncak bencana besar Kian Kun. Mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelompok pertempuran itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pria bermargaduan di samping Suawan begitu mudah untuk dihadapi? Aku baru saja mengatakan setengah kebenaran tadi. Pria bermargaduan ini belum bisa memadatkan patung Dharma Kosmik, tetapi kekuatannya sangat mendekati patung itu. Dia seorang ahli. Meskipun ada begitu banyak orang yang menyerangnya, saya khawatir kita tidak akan mampu menekannya. Suzhou tersenyum tipis. Apa, saudara Suzhou? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lairong sedikit mengernyit. Jika burung sunkeeper dan kerang bertarung, nelayanlah yang diuntungkan. Jika aku mengatakannya lebih awal, bagaimana mungkin aku menjadi nelayan itu? Suzhou mencibir. Lairong agak marah. Untuk merebut harta karun di makam, dia telah mengirim sesepu berjubah hitam yang bertugas melindunginya. Sekarang, dia menyadari bahwa Suzhou telah mengambil bidak catur yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Bagaimana dia bisa bahagia? Memikirkan hal ini, Lairong ingin diam-diam mengirim transmisi suara ke sesepu berjubah hitam dan memintanya untuk meninggalkan kelompok pertempuran sementara. 4160 Saudara Lairong, ini adalah rencana yang sudah kita laksanakan dengan kerja keras. Kita tidak boleh membiarkannya hancur karena ini. Jika kau memanggil kembali orang tua itu, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa kau akan berangkat sebelum orang tua itu kembali. Ziyu menatap dingin ke arah Lairong. Mata ungu misterius itu sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Melihat mata ungu yang dipenuhi dengan niat membunuh itu, tubuh Lairong menjadi lemah. Niat awalnya untuk mengirim pesan langsung padam. Dia tahu betul karakter Ziyu. Dia orang gila yang menepati janjinya. Kalau dia benar-benar mengirim pesan pada tetua berjubah hitam itu, Ziyu pasti akan membunuhnya, tak peduli dia seorang jenius dari klan Nuwa atau bukan. Lagi pula, latar belakang Ziyu jauh lebih hebat darinya. Bahkan jika dia membunuhnya, klan Nuwa belum tentu akan membelanya. Mengapa dia harus melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu? Ekspresi Lairong tampak buruk. Dia berdiri diam di samping, matanya dipenuhi dengan kebencian. Hai, Lairong, kamu kelihatan tidak yakin. Ziyu menyeringai pada Lairong. Yakin? Bagaimana mungkin aku tidak yakin? Kata Lairong sambil menggertakkan giginya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan yang sangat mengerikan dan mengguncang bumi datang dari medan perang yang jauh. Gelombang suara yang tak terlihat menyebar dengan cepat ke segala arah dalam bentuk cincin. Banyak kultifator tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Suzhou, Ziyu, dan yang lainnya berdiri di puncak gunung dan melihat kekejauhan. Mereka semua agak penasaran dengan hasil tabrakan yang sangat dahsyat ini. Banyak kultifator secara tidak sadar percaya bahwa Duan Zipeng pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak ahli kesengsaraan besar. Dalam pertempuran itu, cahaya yang menyilaukan itu telah musnah. Kemudian, sebuah sosok cahaya yang sangat besar muncul di antara langit dan bumi. Sosok itu perkasa dan luar biasa. Sosok cahaya itu memancarkan aura kuno dan menakutkan. Di permukaannya, pola hukum yang padat melonjak. Itu tampak sangat hikmat. Dan di tengah-tengah sosok cahaya ini, Duan Zipeng berdiri tegak dengan ekspresi tenang. Sekitar selusin ahli kesengsaraan besar yang mengepung Duan Zipeng di bawah pimpinan Mo Fiou dan tetua berjubah hijau semuanya terdorong mundur. Mereka semua dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Aspek kosmik. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang ini belum memadatkan wujud kosmiknya? Mengapa dia memiliki patung Dharma kosmik? Mo Feng Yu terkejut. Dia menatap tak percaya pada bayangan cahaya besar yang mengelilingi Duan Zipeng. Aura sosok cahaya ini terlalu luas. Tak terbatas seperti lautan. Itu adalah bentuk kosmik. Namun, setelah diamati lebih dekat, terlihat bahwa laksana kosmik ini sedikit redup. Meskipun auranya menakutkan, auranya sedikit kuno dan tidak tampak sekuat laksana kosmik yang baru terbentuk. Saudara Suzhou, apa yang terjadi? Dia jelas belum memadatkan bentuk kosmiknya, jadi mengapa dia menggunakannya? Di puncak gunung yang jauh, mata Umu Ziyu juga terkejut saat dia melihat gambar Dharma besar di kejauhan. Dia juga linglung. Suzhou sedikit mengernyit, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya saat berkata, ini bukan proyeksi kosmiknya. Aku telah melihat proyeksi kosmik yang sebenarnya, dan itu adalah proyeksi yang dipenuhi dengan vitalitas dan semangat. Namun, bentuk Dharma ini tidak bernyawa dan membosankan. Jelas, itu. Jelas, proyeksi kosmik ini belum lengkap. Pemiliknya yang sebenarnya sudah jatuh. Maksudmu proyeksi kosmik ini sebenarnya diperoleh orang ini dari makam, dan itu juga proyeksi kosmik pemilik makam. Ziyu berkedip. Seharusnya begitu. Kalau tidak, proyeksi kosmik sejati akan mampu menghancurkan semua ahli kesengsaraan besar lainnya dalam satu pukulan, kecuali Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau, kata Suzhou acuh-ta'acuh. Setelah Mo Feng Yu dan tetua berjubah hijau menjaga jarak dan mengamati sejenak, mereka juga menemukan beberapa petunjuk. Ini sama sekali bukan proyeksi kosmiknya. Jauh lebih lemah daripada proyeksi kosmik yang sebenarnya. Semua orang, jangan takut. Jika kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkannya. Teriak Mo Feng Yu. Setelah menerima pengingat Mo Feng Yu, para ahli yang awalnya malu-malu juga menyadari bahwa proyeksi kosmik Duan Zipeng berbeda. Mereka semua diam-diam menghela napas lega. Kemudian, di bawah pimpinan Mo Feng Yu dan sesepu berjubah hijau, mereka sekali lagi bergabung untuk menyerang Duan Zipeng. Kali ini, tidak ada yang berani ceroboh. Mereka semua mengeluarkan kartu truf mereka sendiri. Duan Zipeng menyipitkan matanya dan melangkah maju. Proyeksi kosmik yang besar itu tampaknya menyatu dengannya. Proyeksi itu bergerak seirama dengan langkahnya. Ledakan. Proyeksi kosmik menghantam dengan tangan kanannya. Udara meledak, ruang runtuh, dan waktu berbalik. Dengan satu pukulan, seluruh dunia tampak bergetar. Kekuatannya mengerikan. Mo Feng Yu, tetua berjubah hijau, dan lebih dari selusin ahli kesengsaraan besar lainnya juga menggunakan kemampuan dan kartu truf mereka sendiri. Serangan mereka juga luar biasa. Ledakan. 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 Kedua belah pihak sekali lagi bentrok. Lebih dari selusin tokoh terbang di sekitar proyeksi kosmik yang besar, terus-menerus melancarkan serangan mereka sendiri. Cahaya warna-warni sekali lagi dilepaskan di sekitar proyeksi kosmik. Kali ini, karena mereka telah menggunakan kekuatan penuh, proyeksi kosmik memang sedikit terpengaruh. Cahaya di permukaannya juga sedikit meredup. Mo Feng Yu, tetua berjubah hijau, dan yang lainnya sangat gembira melihat ini. Mereka tahu bahwa proyeksi kosmik belum selesai, dan kekuatannya tidak seseram yang mereka bayangkan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Duan Zipeng menyipitkan matanya, tetapi dia tidak panik. Dia dengan tenang mengendalikan proyeksi kosmik. Proyeksi kosmik ini secara alami adalah milik Liu Yanhuo. Dia telah menyerap hakikat hukum proyeksi kosmik Liu Yanhuo dan sangat akrab dengan hukum proyeksi kosmik Liu Yanhuo. Dia menggunakan hakikat hukum yang diserapnya untuk menciptakan berhala Dharma kosmik sementara. Namun, proyeksi kosmik sementara ini bukan miliknya. Itu adalah proyeksi kosmik Liu Yanhuo, yang tidak lengkap. Kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan proyeksi kosmik yang lengkap. Meski begitu, masih jauh lebih kuat daripada para ahli puncak kesengsaraan besar alam semesta. Pada awalnya, Duan Zipeng tidak terbiasa dengan kendali proyeksi kosmik, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Hal ini memungkinkan Mo Feng Yu dan yang lainnya memanfaatkan celah tersebut dan jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Duan Zipeng semakin terbiasa dengan proyeksi kosmik. Akhirnya, ia dapat mengendalikannya seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Tiba-tiba, proyeksi kosmik yang besar itu mengangkat kaki kanannya dan menghentakannya dengan keras. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya butuh sekejap mata. Dua ahli kesengsaraan besar awal yang diam-diam menyerang kaki proyeksi kosmik tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung diinjak. Kedua ahli kesengsaraan semesta tahap awal yang menyedihkan ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum mereka dihancurkan menjadi debu oleh hentakan ini. Bahkan jiwa mereka sepenuhnya musnah di bawah robekan hukum. Merasa.